Bung Tommy, tampaknya sudah tidak begitu gencar menulis tentang posmoderisme akhir-akhir ini. Apakah karena persoalannya sudah selesai atau sudah cukup tersosialisasi? Saya kira yang terakhir itu. Tersosialisasi dan saya menulisnya tidak lagi dengan terang-terangan mencantumkan posmoderisme. Dengan harapan pembacanya itu tinggal melihat bahwa logika itu logika posmo itu. Logika posmonya yang justru lebih tersosialisasikan begitu. Bisa diberikan bukti-buktinya dengan pernyataan itu. Seperti tadi, kalau saya menulis tentang sesuatu saya tidak perlu menjelaskan lagi bahwa ini posmo tulisan saya. Tapi ya mengalir begitu saja. Sorry, sebagai satu istilah atau sebagai satu pemahaman? Sebagai suatu pemahaman, saya kira itu yang tinggal teraplikasikan sekarang di dalam tulisan-tulisan saya. Oke, saya ingin lebih spesifik Anda membahas soal posmoderisme dan seni kontemporer kaitannya dalam prakteknya di Indonesia. Sebagai satu wacana yang baru, bagaimana Anda melihat kehadiran itu dan keberadaannya bagaimana dan apa sebetulnya manfaat yang mau ditawarkan? Sebenarnya kalau kita lihat kasus di Indonesia ya, kita melihat sebagai sebuah peristiwa dalam hal ini, seni yang kita sebut seni posmo itu memang masih dalam kondisi yang belum lama gitu ya. Kita tahu bahwa waktu itu pada tahun 94 itu kalau tidak salah bienal seni rupa itu yang di tim itu kan, yang dikurotari oleh Jim Supangkat, disana mulai merebak isu tentang seni posmoderisme itu. Itu sejarah yang masuk di dalam Indonesia, sekalipun kalau kita lihat di barat itu sudah muncul pada tahun-tahun 60-an. Itu 94 ya, kalau bisa dibandingkan misalnya dengan pameran seni patung kontemporer pada tahun 70-an waktu itu, Anda bisa konfirmasikan? Ya, saya melihat bahwa semangatnya sebenarnya sudah ada pada saat itu, cuma belum terformulasikan. Dan orang belum melihat itu sebagai seni posmoderisme. Setelah tadi yang bienal itu dikuratori oleh Jim Supangkat, barulah disana ada usaha melihat gejala ini, peristiwa ini, bisa kita sebut sebagai seni posmoderisme. Nah, saya ingin melihat tapak-tapaknya disitu ya, setelah katakanlah misalnya di binal, di tim itu, terus kemudian Anda, bagaimana Anda melihat misalnya ada peristiwa nur gora rupa misalnya? Itu juga sebagai sebuah pemicu merebaknya posmoderisme itu ya, saya sendiri menulis laporan tentang nur gora rupa itu, dan itu bisa dilihat dalam buku saya yang wacana tragedi dan dekonstruksi kebudayaan. Itu saya tulis cukup panjang lebar tentang seni posmoderisme itu. Itu buku Anda tahun berapa itu? Itu tahun 95, diterbitkan oleh Jendra Jok ya. Oke, ya, nah, begini, dalam beberapa wawancara terdahulu itu ada satu kesan yang sangat kuat bahwa persoalan seni kontemporer di Indonesia itu tidak atau belum sangat kuat. Nah, dikaitkan dengan pernyataan Anda yang pertama tadi, setuju tidak Anda dengan hal itu soal seni kontemporer kita belum atau tidak sangat kuat? Atau mungkin Anda punya pernyataan yang lain? Kalau saya bereaksi dengan pernyataan belum kuat, itu tentu saja saya haruskan tahu benar-benar pernyataan itu oleh siapa dan tentang apa, di mana tidak kuatnya. Nah, itu yang belum saya tahu. Jadinya saya tidak bisa menjawab itu di sini. Oke, saya bisa sedikit putar ulang dalam salah satu wawancaranya dengan Pak G. Siddhartha Sugiyo itu persoalan infrastruktur dalam seni kontemporer kita itu masih sangat lemah sekali. Misalnya juga dalam hal ini lembaga pendidikan misalnya. Kemudian juga infrastruktur dalam pengertian backup dari pemerintah misalnya. Terus kemudian juga tulisan-tulisan atau referensi-referensi tertulis mengenai itu, buku-buku dalam hal ini. Itu masih sangat lemah sekali. Juga dalam hal ini misalnya juru bicara-juru bicaranya misalnya. Itu antara lain pernyataannya. Kalau yang terakhir itu saya setuju itu ya. Bahwa di dalam literatur-literatur atau di dalam komentar-komentar, tulisan-tulisan dan sejenis itu kita memang belum kuat di sana ya. Secara kuantitatif itu belum gitu kuat. Tetapi kalau soal infrastruktur saya kira itu tidak ada hubungan langsung dengan kreativitas seni kontemporer. Tidak berhubungan langsung. Seni kontemporer itu bisa saja mengambil media-media yang sehari-hari yang mungkin tidak ada nilainya di pasar. Itu bisa saja dilakukan. Saya misalnya menemukan batu pasir atau apa itu yang tercecer di mana-mana saja yang tidak perlu saya beli. Itu benar-benar mahal. Jadi ya memang gratis gitu. Itu bisa saja kita tampilkan sebagai sebuah seni ya kreasi. Jadi tidak ada langsung keterkaitan langsung. Dan tidak ada urusan dengan apakah gedung kesenian terbatas atau tiba-tiba gitu ya. Itu sama sekali tidak ada gitu. Orang berseni itu jangankan seni kontemporer. Orang berseni aja mau seni apa itu kan harus dibatasi oleh ruang gitu. Oke Bu. Satu hal yang pasti bahwa postmodernisme saya kira sangat mengagumkan pluralitas gitu. Bahkan kemudian juga mungkin muncul istilah multikulturalitas gitu. Tidak ada referensi tunggal. Tapi begini. Anda melihat tidak tentang budaya logosentrisme yang dibangun. Ini agak aktual dikit gitu pertanyaannya. Yang dibangun oleh sistem politik orde baru selama 30-an tahun ini. Dan apa akibatnya yang paling nyata? Antara semangat pluralitas yang dibawa oleh pandangan postmodernisme tadi dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat kita. Itu pertanyaan yang baru saja saya persoalkan di seminar tadi yang diadakan oleh pantheon, lembaga pantheon tadi. Saya bicara soal bagaimana kita bisa melihat realitas itu dari kaca mata posmu. Di dalam orde baru itu saya singgung bahwa pluralisme itu selalu diantisipasi dengan pertanyaan bagaimana kita menyeragamkan atau mencari suatu kesatuan makna di dalam pluralitas. Itu cara orde baru. Dan hasilnya adalah penyeragaman dan pembentukan suatu asas tunggal atau makna tunggal. Itu kan sama saja. Dan kita tahu itu adalah pembungkaman terhadap lokal-lokal atau pluralitas. Kita mementingkan suatu kesatuan tetapi ternyata itu kepleset dan dalam hal ini pluralitas itu tidak muncul. Karena antisipasinya seperti itu. Atau kita tidak siap dengan pluralitas dalam pengertian begitu katuknya lepas? Saya tidak tahu apakah yang disebut kita itu pemerintah atau rakyat itu yang tidak siap. Saya kira kalau rakyat sendiri terbiasa dengan hidup plural kita saling menghormati satu sama lain. Tetapi pemerintah dalam hal ini selalu kan memberikan menyuntik atau apa itu membelumu Kami keragaman ini di dalam satu kriteria tadi itu. Asas tunggal tadi itu semua harus begitu. Kehidupan beragama pun harus begini begitu. Jadi disetir sedemikian rupa untuk mengikuti selera penguasa orde baru saat itu. Nah dalam historia politik yang sekarang ini di mana katakanlah misalnya ada kerusuhan di sana sini begitu. Saya kira itu masih akibat dari sebuah akumulasi kekuasaan yang berasas tunggal itu ya. Pada saat itu tidak dibiarkan pemikiran-pemikiran kritis berkembang. Yang seharusnya pemikiran kritis itu sebenarnya bisa memaknai pluralitas yang ada. Tetapi itu dibungkam. Jadi ya tidak muncul. Nah sekarang hal itu menjadi sebuah letupan dari akumulasi seperti itu. Jadi apa yang selama ini kita lihat, akhir-akhir ini kita lihat dengan kerusuhan, pembunuhan di mana-mana itu saya masih menganggap itu adalah akibat dari akumulasi kekuasaan orde baru gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pluralisme ini, inilah yang pluralisme kita impimpikan yang terjadi seperti ini. Saya kira cara pandang seperti itu salah, itu keliru gitu. Bahwa ini akibat dari pluralisme sehingga terjadi kerusuhan seperti ini. Itu akibat dari kita tidak cukup punya ruang untuk berlatih soal pluralisme tadi. Saya kira itu dan kerusuhan-kerusuhan ini kalau kita boleh berasumsi kan bahwa ini masih dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan status quo, menggagalkan reformasi. Jadi kerusuhan ini masih ingin mengembalikan status quo yang ada gitu pada bentuk tunggal gitu. Oke, jadi itu masih masuk dalam social engineering atau mungkin politik engineering gitu ya? Iya. Oke. Nah ini dalam konteks itu, apakah hajaran tentang delegimitasi dan kemudian juga dekonstruksi ya, itu bisa diwujudkan gitu? Nah, kalau misalnya bisa atau misalnya tidak, apa saja persyaratannya? Saya kira persyaratan yang mendasar di situ adalah membangun sikap toleran. Pluralisme hanya bisa muncul berkembang segar kalau ada toleransi. Kalau tanpa toleransi tentu saja itu tidak akan muncul dengan segar gitu. Jadi sikap toleransi yang perlu kita bangun sekarang, maksudnya toleransi ini ya kita belajar dulu pada diri kita sendiri gitu. Kita ini melihat diri kita ini siapa gitu, siapa aku. Nah, ini juga yang saya baru bicarakan tadi di dalam seminar, kita apakah terus menurut mencari sebuah prinsip aku di dalam saya ini, kehidupan kita ini? Ataukah saya mengenal diri saya ini tidak terlepas dari orang-orang lain gitu? Aku yang plural gitu. Sorry, itu artinya toleransi antar siapa dalam relasi itu? Toleransi terhadap diri sendiri dulu gitu. Bahwa saya mengenal, saya ini di dalam proses sosialisasi dari anak kecil ya, misalnya kemudian sampai dewasa. Nah, saya ini kan menerima teks-teks atau ajaran-ajaran dari berbagai orang, berbagai pihak, dari berbagai agama, dari berbagai suku, berbagai golongan. Saya mengenal proses seperti itu jadi muncul di dalam teks yang kompleks, yang plural. Nah, kalau saya mengatakan saya harus begini punya prinsip, dengan demikian kan saya ini menghilangkan yang teks-teks plural yang ada di dalam diri saya. Nah, menghilangkan ini lebih kepada cara penyangkalan gitu. Nah, disitulah terjadi. Kalau kita menyangkal berarti kita membunuh, seperti membunuh teks-teks yang plural di dalam diri kita. Nah, kalau itu terwujud di dalam sebuah kekuasaan, kita hanya berpedoman pada prinsip aku, egoisme kita gitu. Oke, untuk pendengar acara ini, Bung Tommy F. Awi ini baru saja kita curi dari satu diskusi yang panas yang diadakan di Jogja. Jadi, mungkin juga masih terbawa begitu. Tapi, saya kira banyak sekali yang bisa nanti akan dibicarakan oleh Bung Tommy tentang postmodernisme dan seni kontemporel. Ada pertanyaan lagi begini, Bung Tommy, dalam relasinya dengan lembaga kekuasaan yang tadi sudah sedikit disinggung. Apa sih sebetulnya kemanfaatan seni itu sampai katakanlah misalnya Plato mengatakan bahwa pemimpin itu harus belajar seni gitu, harus belajar dari seni. Kenapa harus seperti itu misalnya, tetapi kemudian kalau misalnya pemimpinnya itu misalnya punya wawasan tentang kesenian, apakah itu juga merupakan salah satu, sudah bisa dibuktikan bahwa hasilnya katakanlah lebih baik misalnya. Saya menjawab dulu bahwa seni itu merupakan bagian di dalam kehidupan kita ya. Seni itu ada di samping unsur-unsur kehidupan lain misalnya ekonomi, agama, hukum, politik, teknologi, dan yang lain-lain gitu. Dalam hal ini secara ontologis seperti itu, saya tidak menganggap bahwa seni adalah sebuah substansi di dalam kehidupan. Bukan sebuah substansi. Iya, tetapi itu bisa kalau seseorang yang menganggap bahwa dia memang hidup dari situ gitu. Kemudian akan mati dari situ ya silahkan saja kalau dia menganggap gitu. Tapi secara objektif seni itu hanya ada di samping kehidupan-kehidupan yang lain. Dia bisa memberi warna terhadap unsur-unsur kehidupan yang lain itu dan warna ini kan warna keindahan. Dan kalau kita berbicara tentang warna keindahan, disitu ada kelembutan hati. Atau ya seperti tadi kita bicarakan tadi, ada perasaan menikmatik disitu gitu kan. Dan dibawa kepada sebuah dunia yang memang ya indah itu kan bisa kita katakan gimana ya. Ada penghayatan atas keindahan itu berbeda dengan ya tentu saja praktek-praktek kekerasan. Kalau kita mau mengambil contoh yang sederhana gitu. Bagaimana kita mengerti keindahan ya itu aja kita counter dengan istilah yang berbeda seperti itu. Bisa berpengaruh dalam praksis kehidupan manusia gitu. Saya kira kalau kita berbicara dari sejarah peradaban itu tentu saja sangat berpengaruh gitu. Kita tahu bahwa kebudayaan juga modern sampai ke yang kita sebut post-modern ini seni tentu saja sangat berperan. Misalnya dari renesans kita kenal seni yang ditelurkan oleh Leonardo da Vinci, Rafael dan yang lain-lain seni maupun sasra itu kan berperan juga di dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah bagaimana relasi seni dengan persoalan-persoalan di luarnya misalnya persoalan ekonomi, persoalan politik, teknologi, atau mungkin juga agama. Bukankah dalam keberadaan itu seni terasa menjadi sangat inferior? Bisa dikatakan seperti itu, seni itu bisa menjadi inferior kalau unsur-unsuri hidupan yang tadi itu sudah demikian menganggap seni itu tidak ada apa-apanya. Di dalam hal ini tidak ada apa-apanya itu dihitung dari segi komersial. Atau dihitung dari segi dia tidak bisa menjadi sebuah alat propaganda politik misalnya gitu ya. Itu tentu saja bisa dikatakan dia dengan sendirinya menjadi inferior seni itu. Tetapi juga di pihak lain seni itu juga menjadi inferior kalau dia bisa menjadi sebuah alat propaganda bagi politik di mana pemegang kekuasaan tertentu itu bisa mempertahankan status quo-nya atau bisa mengembangkan kekuasaannya itu dengan menggunakan seni. Yang dilihat sebagai alat disitu, seni itu. Terima kasih. Terima kasih.